Terima kasih yang masih bersama kami yang saudara badan pengawas pemilu atau bawah selu kota Batam pada Sabtu pagi melantik 36 anggota panuas cam se-kota Batam. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, anggota panuas cam tersebut akan menerima pembekalan dan harus menandatangani fakta integritas. Bertempat di Hotel Pacific Place Batu Ampar, Kota Batam, 36 anggota panuas cam se-kota Batam dilantik oleh bawah selu kota Batam yang disaksikan oleh Forkopimda, Kota Batam. Usai dilantik jajaran panuas cam yang akan bertugas di 12 kejapatan se-kota Batam ini akan langsung menerima pembekalan dari seluruh komisioner bawah selu kota. Selain itu seluruh panuas cam juga harus menandatangani fakta integritas. Terkait 36 anggota panuas cam yang baru saja dilantik, Ketua Bawah selu kota Batam, Syailendra Reza mengatakan dari 36 panuas cam tersebut terdapat 6 orang perempuan yang ikut dilantik. Terkait proses tahapan seleksi tertulis dalam penerimaan panuas cam, Reza menyebut jika nilai seleksi tidak diumumkan secara terbuka, melainkan hanya disampaikan kepada peserta. Sementara untuk komposisi penilaian, 40% nilai seleksi tertulis dan 60% nilai seleksi wawancara yang menjadi acuan komisioner bawah selu batam untuk menentukan panuas cam. Seleksi tertulis sesuai juknis memang nilai tidak diumumkan. Dan yang memilih enam besar itu bukan bawah selu kabupaten kota. Bawah selu provinsi disupervisi oleh bawah selu RI karena nilai itu langsung di bawah selu RI. Dan peserta mengetahui langsung nilai masing-masing. Dan kami di bawah selu kabupaten kota tidak mengetahui. Selanjutnya, 40% nilai itu digabung 60% nilai wawancara. Dari nilai wawancara itulah kita menotalkan dan terpilihlah tiga perkecamatan. Dan untuk saat ini, Alhamdulillah, ada kenaikan untuk jumlah syrikan di panuas cam ada sekitar enam dari sebelumnya ada empat. Dan kita berharap sekali lagi tidak masalah gender kalau memang siap semua bisa melakukan atau mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan panuas. Reza menambahkan dalam tahapan penerimaan panuas lu kecamatan untuk pemilu 2024, terdapat peningkatan antusias masyarakat untuk mengambil bagian menjadi pengawas pesta demokrasi. Dari cacatan bawah selu terdapat 232 peserta yang berhasil lolos seleksi administrasi. Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batak.